Majelis Ulama Indonesia atau MUI kini tengah menjadi sorotan seusai memperkenalkan logo halal yang baru. Tak hanya itu, masyarakat juga menyoroti soal barang-barang yang mendapat sertifikasi halal seperti kulkas dan kaos kaki. Meski hal tersebut sudah dilakukan sejak lama, pihak MUI kini memberikan penjelasan. Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, menjelaskan alasan pihaknya memberikan label halal untuk kulkas tersebut. Muti mengatakan sertifikasi halal untuk kulkas diberikan pada 2018 lalu. Dikutip dari tribunews.com, pemberian sertifikasi halal itu merupakan amanat dari Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam aturan tersebut, salah satu yang wajib disertifikasi adalah barangkunaan. Menurut Muti, kala itu masyarakat belum mengetahui definisi mengenai barangkunaan. Hal ini disebabkan belum adanya aturan turunan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan penjelparan terkait barangkunaan. Sehingga banyak produsen yang berbondong-bondong mengajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Akhirnya, Komisi Fatwa memberikan batasan mengenai barangkunaan yang perlu mendapatkan label halal. Barangkunaan yang boleh disertifikasi menurut MUI adalah yang kontak langsung dengan produk konsumsi. Ada pun kulkas masuk dalam kategori barang yang disertifikasi karena berkaitan dengan makanan. Selain kulkas, MUI juga pernah mengeluarkan sertifikasi halal untuk kaus kaki. Hal ini lantaran kaus kaki bersentuhan langsung dengan tubuh, kemudian ada yang dipakai untuk ibadah. Waktu itu kan mulainya ini, 2014 itu keluar Undang-Undang Jaminan Jaminan dan salah satu yang wajib disertifikasi adalah yang sebut dengan barangkunaan. Nah barangkunaan itu apa sih gitu kan? Orang kemudian bertanya-tanya ya, karena waktu itu turunan dari Undang-Undang Jaminan belum ada. Terjemahannya lah interpretasi dari barangkunaan ini. Nah, kemudian banyak-banyak pihak yang kemudian, pokoknya saya pengen duluan lah disertifikasi. Kemudian mendaftar, gue bagaimana saya masuk ke MUI. Nah, kemudian komisi foto memberikan batasan, gitu ya. Jadi kalau barangkunaan yang perlu disertifikasi, itu adalah diantaranya, kalau itu memang kontak langsung dengan produk yang dikonsumsi. Jadi misalkan kayak kulkas, itu kan kita jemput makanan, makanannya kontak langsung. Nah, kalau seperti itu, itu bisa disertifikasi. Kulkasnya harus hal-hal gitu? Ya, jadi boleh disertifikasi, gitu ya. Ya, boleh disertifikasi, diterima. Karena waktu itu kita mau sertifikasi. Itu yang di audit apanya? Bahan pembuatnya, kan itu, kan ada bahan pembuatnya juga, kan? Bahan pembuatnya itu yang dipastikan bahwa memang tidak ada bahan. Biasanya itu ada bahan tertentu yang misalkan mengandung lemak, turunan lemak misalnya ya. Itu ada yang seperti itu. Nah, itu yang kemudian dipastikan. Sampai esperitai, kan ada bahan pembitnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!